Kondisi psikologis AM sudah lebih membaik dibandingkan dengan hari sebelumnya pada Senin pagi. Kecerian bocah berusia 10 tahun ini berlahan pulih setelah diurus oleh sang bibi di rumahnya di Kelurahan Gedung Pakuan, Bandar Lampung. AM merupakan seorang bocah malang yang menjadi korban kekejaman ibu tirinya sendiri. Korban kerap dianiayang dan terakhir tangannya dibakar di atas kompor saat sang ayah sedang pergi melaut. Meski berangsur keceriannya pulih, namun sang bocah masih trauma dan belum mau pulang ke rumahnya di desa Sukajaya Laut, Kecamatan Teluk Pandang, Kabupaten Pesawaran. Sementara itu psikolog anak mengatakan kasus penganiayaan terhadap korban oleh ibu tirinya. Terjadi pelakunya diduga mengalami stres yang tidak tersalurkan. Sehingga pada saat dia melakukan, dia menggunakan cara atau defense mechanism yang tidak sehat atau tak terunggi. Kasus penganiayaan bocah 10 tahun oleh ibu tirinya sendiri di Lampung ini sudah ditangani polisi. Korban sudah ditangkap polisi polres pesawaran terkait kasus ini dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan polisi, penganiayaan itu terjadi sebagai pelampiasan kemarahan pelaku terhadap korban yang dituduhnya kerap melaporkan hal tidak baik kepada ayah korban atau suami pelaku yang berujung dengan penganiayaan terhadap dirinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Besoklah yang bela alih.